Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat hebat dan terkenal dalam mengobati penyakit Karena kehebatannya itu dalam mengobati penyakit Maka guru si baso ini bukan hanya terkenal di Tabakbaro Namun sampai ke daerah Pak Pak Pada suatu ketika, kedua putri guru si baso ini terkena penyakit Guru si baso manapun dipanggil namun tidak dapat menyembuhkan penyakit kedua anak ini Sementara ayah dan ibu kedua putri ini sedang berada di daerah Pak Pak Belumlah seseorang untuk memanggil kedua rumpu anak ini yang sedang sakit parah Tapi ayah dan ibunya menyatakan kepada orang lain Bahwa anaknya pasti sembuh Sebab sedikit saja tulang belulang yang tertinggal Maka ayah dan ibunya dapat menghidupkannya kembali Raja Om Mandela Sibayak mendengar kedua rintihan Dewi Buru Tendang Karo dan Dewi Buru Tendang Riah Dan merasa kasihan mulia nasib kedua putri ini Oleh sebab itu, Raja Om Mandela Sibayak datang mengambil kedua nyawa putri ini Tanpa sedikit pun dari tubuh yang tersisa Baik tulang belulang dan membawanya ke delang Sibayak Ketika ayah dan ibunya pulang dari daerah Pak Pak Maka kedua putrinya tidak ada lagi Dan tulang belulangnya seujung jarum pun tidak ada lagi yang tersisa Orang tulangnya menangis setiap hari Setiap malam meratapi anaknya dan menisali perbuatannya Segala upacara telah dilakukan Namun kedua putrinya tidak kembali Raja Om Mandela Sibayak menghidupkannya Ketika orang tua putri ini Sehingga Raja Om Mandela Sibayak menampakkan dirinya dan berkata Jika kamu ingin bertemu kedua putrimu Maka kamu harus membuat bendang serunya Tujuh hari tujuh malam Tapi kamu hanya dapat menatap wajahnya Namun tidak boleh menyentuhnya Karena kedua putri kamu telah menjadi anakku Orang tua putri tadi menyembunyikan genang serunya Tujuh hari tujuh malam Pada hari terakhir Raja Om Mandela Sibayak Menampakkan kedua putrinya itu Kepada kedua orang tuanya Orang tuanya merasa sedih melihat kedua putrinya Karena tidak dapat merangkulnya Setelah saat itu Bruh Tanang Karol dan Bruh Tanang Ria Menjadi pemuli Mandela Sibayak Di cerita yang saya ceritakan barusan Kita dapat mengambil armanya Yang ini jangan congkak dan sombong hati Jika diberitahu dengan sesuatu hal Jangan bersikap sombong dengan mengembalakan hal tersebut Apalagi menyangkut orang yang disayang Seperti keluarga Orang tua Purh Tanang Karol dan Bruh Tanang Ria Mengabaikan untuk pulang melihat anaknya yang sedang sakit Karena ia masih bekerja Atau mengobati orang lain sakit pula Ia berpikir bahwa anaknya pasti dapat disembuhkan Bahkan jikapun anaknya meninggal Dan tersisa hanya tulang-ulangnya saja Ia pasti dapat menembuhkannya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh